selamat menikmati jadi ini sudah di sesi penilaian oleh para peserta yang mengikuti lomba sumpitan ini kita akan melihat bagaimana proses dari teman-teman para peserta yang mengikuti sumpitan ini tadi barusan ada penilaian dari, nah ini jaraknya lebih sedikit, yaitu sekitar 20 meter, jarak ini untuk para peserta ada sekitar 100 peserta ya sebelumnya dan sekarang sudah masuk sesi final kalau tidak salah di sesi final ini ada sekitar 20-an peserta kalau saya tidak salah, sedangkan untuk jarak laki-laki yaitu 25 meter jarak sumpitnya, sumpit yang digunakan cukup besar bisa dilihat sendiri ya kita akan melihat bagaimana proses dari para penyumpit ini melakukan aksi sumpitnya ini juga merupakan festival tradisional festival olahraga tradisional yang kedua yang diselenggarakan di bonongan paman birinkap 2022 cukup besar sumpit yang digunakan dengan panjang kurang lebih 2 meteran ya nah kita lihat bagaimana prosesnya nah untuk satu peserta sendiri diberikan 5 peluru anak sumpit 5 peluru sumpit yang mana akan ditembakkan ke sasaran yang sudah disiapkan tentunya sobat Bipos kalian jadi penilaiannya berdasarkan poin tertinggi yang dapat dicapai di targetnya tersebut nah untuk pesertanya sendiri yang sekarang ini sedang bertanding ada 10 peserta 5 diantaranya perempuan dan 5 diantaranya laki-laki untuk finalnya sudah dilaksanakan hari ini ya jadi hari ini merupakan hari terakhir acara lomba sumpitan ini tentunya sobat Bipos kalian saat ini sedang berlangsung juga selain lomba sumpitan yang barusan saya liput tadi ada juga lomba panahan yang dimana lomba panahan ini jaraknya lebih jauh mungkin sekitar 50 meter lebih sekitar 50 meter untuk para pesertanya sendiri cukup banyak saya akan hitung dulu 1, 3, 6, 9, 12 15, 18 21, 24 ada 30 ya kurang lebih ada 30 peserta yang saat ini sedang ikut lomba panahan ini tentunya sobat Bipos kalian nah kita lihat bagaimana para manah melakukan aksi panahannya yang dimana jaraknya bisa dilihat sendiri ya sobat Bipos sangat jauh bahkan saya sendiri awam akan mengenai target sasaran panah tersebut jadi membutuhkan power yang cukup kencang untuk melakukan aksi panahan tersebut tentunya sobat Bipos kalian nah kita lihat bagaimana prosesnya para pemanah melakukan aksi panahannya sisa bertiga ya yang masih menyimpan pelurunya nah sobat Bipos seperti itulah kita akan melihat hasil dari panahan dari apa dari para pemanah ini bagaimana hasil panahannya yang sudah dicapai oleh para pemanah saat ini tentunya sobat Bipos kalian jadi selain ada lomba panahan dan sumpitan maksud saya selain ada lomba sumpitan ada juga lomba panahan yang sedang berlangsung di sini jadi jaraknya cukup jauh ya bisa sobat Bipos lihat secara langsung jaraknya cukup lumayan jauh saya sendiri mungkin kalau menjadi para pemain para pemanah akan lebih kesusahan memanah dengan jarak yang cukup jauh tersebut oke kita lihat ya nah jadi ini dilaksanakan oleh dua panitia yang berbeda sepertinya ada dua panitia itu panitia panahan dan juga panitia sumpitan sobat Bipos kalian nah bisa dilihat ya hasil-hasil panahannya bahkan ada yang jatuh ke tanah ada juga yang melewati target sasaran jadi dari hasilnya ini akan ditilai bagaimana apa yang paling bidik ya dari targetnya tersebut sobat Bipos oke nah ada yang lebihan ya target panahnya ada yang sampai keluar dari target anak panahnya dan bisa dilihat untuk sobat Bipos kalian untuk satu orangnya sendiri ada enam anak panah ya yang disiapkan ya ada enam anak panah yang disiapkan jadi satu pemanah ada lima oh ada enam ada enam panahan yang disiapkan untuk para pemanah tersebut melakukan aksi panahannya sedangkan targetnya sendiri seperti ini ya dari Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia oke kalau begitu saya Ripi Suleman pamit melaporkan undur diri wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati abaduk selamat menikmati évzel selamat menikmati Terima kasih.